Tidak ada waktu yang kebetulan di dalam engkau Tuhan. Kalau hari ini kami boleh berjumpa secara online, kami percaya ada kebaikan, ada rencana, ada hal yang luar biasa yang Tuhan menyatakan buat hidup setiap lama. Anakmu memohon Tuhan supaya firmanmu bisa dibagikan secara sederhana dan masuk ke dalam hati kami yang terdalam, memberikan kami pemikiran, pemahaman yang baru dan yang terpenting Tuhan membawa kami semakin serupa dengan. Kami memohon pertolongan roh kudus menyempurnakan Tuhan anakmu apa yang dibagikan Tuhan. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kendakmu dan kiranya engkau yang dipermuliakan atas semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Halo Bapak Ibu. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Jelas Pak. Terima kasih saya tidak... Saya tidak nyangka, tau-tau saya di konteks sama Ibu Gembala. Di tempat yang nonjauh ini. Saya juga tidak tahu Ibu Gembala bisa ingat saya bagaimana. Pokoknya yang saya ingat terakhir saya nganter nasi box ke sana. Singkat cerita, di tahun 2000, ketika kita lagi menjalani PSBB, dalam keadaan usaha yang juga memang mengalami imbas dalam keadaan COVID-19, kami memutuskan untuk pindah ke Halmahera Utara. Dan inilah tempat saya sekarang. Kami usaha di sini dan juga kalau ada beberapa gereja kadang-kadang kami diminta melayani. Tapi saya senang bisa berjumpa dengan keluarga-keluarga di Jakarta juga. Pak Hengki, semoga sehat-sehat. Oke. Baik Bapak Ibu, mari kita belajar firman Tuhan. Tema saya pagi ini... Di sini sudah siang ya. Pagi ini berjudul Be Strong. Boleh saya minta tolong diizinkan saya share screen? Oleh admin? Sudah Pak. Sudah? Oke, terima kasih. Oke. Saya akan sharing tema perenungan saya tentang Be Strong. Langsung saja Bapak Ibu kita belajar firman Tuhan. Mari kita baca kisah yang terjadi dengan Daud. Saya senang kisah-kisah di perjanjian lama ini banyak belajar kita. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan. Ini Hainoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri nama, orang Karmel. Dan Daud sangat terjepit. Oleh karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati dan masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kenapa Daud harus menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan? Karena saat itu Daud berada di persimpangan jalan, Bapak-Ibu saudara sekalian. Persimpangan jalan bagaimana? Dia punya bayangan, dia mengingat memori dengan jelas bagaimana dia diurapi dengan minyak sebagai Raja Israel. Betul? Dan Samuel waktu itu datang mengurapi dia dan meneguhkan dia sebagai Raja yang akan meneruskan Saul. Tapi yang terjadi saat itu kontradiksi dengan janji yang diterima. Berlawanan dengan janji yang diterima. Yang katanya diurapi jadi Raja, eh malah mau ditimpukin. Mau diserang sama rakyatnya sendiri. Jadi dia terjepit, dia merasa saat itu kalau bahasa anak sekarang Tuhan itu ghosting. Tuhan di mana? Yang katanya mengurapi saya dengan minyak. Yang katanya punya janji sama saya. Kok sepertinya Tuhan? Tidak ada. Jadi Daud ini merasa ditinggal atas-bawah. Yang di atas kayaknya ninggalin dia. Yang di bawah kayaknya juga sudah tidak percaya sama dia. Makanya ada ayat, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saya senang kisah di perjanjian lama itu bisa klik sama kehidupan kita. Karena suka nggak suka, siap nggak siap, kita bisa mengalami keadaan yang terjepit. Saya percaya dua tahun ini banyak orang-orang yang kita kenal maupun kita nggak kenal akibat dari pandemi ini mengalami keadaan yang terjepit. Krisis demi krisis. Tapi di titik itu kita mengajarkan bagaimana ketika kita merasa Tuhan sepertinya bertindak kontradiksi dengan janjinya kepada kita. Berlawanan dengan janji. Bahkan seperti Tuhan meninggalkan kita. Bahkan orang-orang yang seperti mendukung justru menjauh dari kita. Di titik ini kita belajar di Alkitab bagaimana menguatkan kepercayaan. Be strong. Inilah yang saya mau bagikan kepada keluarga di Pademangan. Mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan di akhir tahun ini. Kita mau mengakhiri 2021. Ayo, apapun yang terjadi. Mungkin ada Anda merasa Tuhan ghosting. Aduh Tuhan, kayaknya mana sih Tuhan? Kayaknya Tuhan menghilang nih. Oke, seperti yang Daud alami. Terjepit. Mari kita belajar sama-sama dari kisah ini. Bagaimana kita bertumbuh menjadi orang yang kuat. Seperti yang Daud pelajarin. Kenapa saya kasih lihat gambar ini, Bapak-Ibu? Ini yang panah hijau ini adalah tempat di mana saya duduk sekarang. Sudah jadi. Lalu kalau Anda lihat, di situ ada panah merah. Itu adalah reruntuhan sebuah dermaga. Jadi yang panah hijau ini adalah sebuah fondasi beton yang baru. Sedangkan yang panah merah itu adalah reruntuhan sebuah dermaga yang tadinya cukup luas. Bapak-Ibu, kata menguatkan kepercayaan yang tertulis Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu kalau dipelajari arti aslinya, salah satu terjemahannya itu menguatkan kembali fondasi. Memperkuat fondasi. Kita tahu bahwa sebuah bangunan itu yang menentukan dia kuat atau tidak untuk berdiri adalah fondasinya. Pasti Anda ingat bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan rumah di atas pasir, rumah di atas batu. Fondasinya. Jadi kata menjadi kuat dari kisah Daud itu berbicara tentang menguatkan fondasi atau memperbaiki fondasi. Jadi berpijak dari kisah itu saya kasih gambar ini. Yang Anda lihat di panah merah itu, itu adalah reruntuhan sebuah dermaga. Kenapa dia bisa jadi reruntuhan? Padahal kalau menurut orang sini, kayu yang dibuat menjadi dasar itu adalah kayu yang kuat. Dia bisa menahan badai, ombak yang kuat yang biasanya di bulan-bulan ini mulai muncul. Dia tetap bisa bertahan. Jawabannya adalah sederhana. Karena fondasi yang sudah dibangun itu nggak diperkuat lagi. Jadi begini, ketika kayu-kayu itu dihantam sama ombak, biasanya papan-papan penyangganya itu bisa copot. Tapi kayunya belum copot. Nah masalahnya, bangunan ini nggak dirawat sama orang-orang sini. Ketika papannya mulai copot, mereka biarkan saja. Mereka nggak perbaiki fondasi itu. Akibatnya apa? Lama-lama papan penyangganya mulai copot satu demi satu, dan perlahan kayu yang kuat sebagai fondasi dasarnya mulai goyah. Karena tidak ada penyangga kanan-kirinya. Akhirnya mulai ambruklah dermaga itu. Jadi yang pertama memperkuat kepercayaan itu adalah memperbaiki fondasi. Kalau hari ini kita mengalami keadaan yang terjepit, kita bahkan merasa Tuhan seperti menjauh meninggalkan kita, janjinya berlawanan dengan apa yang kita alami, mari kita cek yang pertama, apa yang mesti kita perbaiki dari fondasi kehidupan kita. Fondasi iman kita. Yang kedua, jangan-jangan memang ada yang salah dari fondasi kita, mari kita bangun dengan fondasi yang lebih baik lagi. Jadi berpijak dari panah yang merah. Waktu saya pindah ke sini di bulan Mei, kami bertanya kanan-kiri pada orang-orang yang tahu bangunan, bagaimana kita bangun sesuatu yang lebih kuat dari kayu itu. Akhirnya dicanangkanlah kita membangun seperti cakar bumi. Dicor ke dalam. Dan inilah bangunan yang sekarang saya duduk di atasnya. Kita tidak perlu khawatir dengan ombak yang begitu keras, karena betonnya begitu kuat. Kenapa? Kita membangun dengan fondasi baru yang lebih kuat dari yang pertama, dari yang panah merah. Jadi ini artinya memperkuat kepercayaan kepada Tuhan. Yang pertama, berbicara seperti panah merah tadi, memperbaiki fondasi. Yang kedua, bicara tentang membangun fondasi baru yang lebih baik. Jadi mari Bapak Ibu, berdasarkan dari kisah di ayat ini, memperkuat kepercayaan menjadi kuat, mari kita belajar. Apa-apa yang berhubungan dengan menjadi kuat. Kenapa kita bisa kuat? Kenapa kita harus kuat? Itu penting. Oke? Mari kita belajar. Saya terus mengatakan bahwa Tuhan tahun 2021, bahkan tahun-tahun yang kita jalani itu harus menjadi tahun faith buat kita. Apa itu faith? Salah seorang guru saya, dosen saya, pernah membagikan akronim ini. Fantastic Adventure in Trusting Him. Tahun-tahun yang kita jalani adalah tahun petualangan yang fantastis dalam mempercayai Tuhan. Saya percaya lewat keadaan pandemi ini, banyak dari Bapak Ibu, semua yang melayani Tuhan, itu belajar mempercayai Tuhan. Bukan lagi percaya sama Tuhan. Mari kita belajar sama-sama. Kenapa kita bisa kuat? Dan kenapa kita harus kuat? Dan apa yang membuat kita kuat? Kenapa kita bisa kuat? Kenapa kita harus kuat? Dan apa yang bisa membuat kita terus kuat? Ini fondasi yang penting mesti kita pelajari. Yang pertama, Anda bisa kuat. Anda harus kuat. Karena Anda adalah anak alam. Taukah, Bapak Ibu, pencobaan terbesar dalam kehidupan manusia adalah meragukan diri sendiri. Saya ulang. Pencobaan terbesar dalam kehidupan manusia adalah dia meragukan diri sendiri. Dia self-esteemnya rendah. Dia nggak percaya bahwa dia itu pribadi yang unik, yang berharga. Itu penting banget. Ketika seseorang sudah meragukan dirinya, itu repot. Ingat waktu hawa jatuh dalam dosa. Pertama kali manusia jatuh dalam dosa, yaitu hawa dicobai. Apa yang iblis lempar pada hawa? Dia melempar rasa ragu akan dirinya. Iblis lempar pertanyaan begini. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi sama seperti Allah. Di situ si hawa jadi ragu. Oh iya ya, makan buah itu jadi sama seperti Allah. Dia lupa kebenarannya bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar. Nggak usah, dia dibuat ragu oleh pertanyaan iblis. Ingat waktu Tuhan Yesus puasa. Dia juga kegodaannya dibuat ragu tentang diri dia. Gimana iblis mencobai Tuhan Yesus dengan sebuah pertanyaan? Jika engkau anak, ala. Kita harus membuktikan. Jadi pencobaan terbesar yang bikin kita ragu adalah kita meragukan diri kita sendiri. Siapa kita di dalam Tuhan. Itu yang sering bikin kita goya. Katanya saya anak Tuhan. Kok saya kena COVID? Katanya saya anak Tuhan, kok orang tua saya atau orang yang saya kasih meninggal karena COVID? Emang kenapa? Katanya anak Tuhan, kok matinya kecelakaan? Itu pemikiran-pemikiran yang kurang dewasa buat beberapa orang. Mereka menganggap kalau kita jadi anak Tuhan, kita nggak bisa ngalamin hal-hal yang buruk. Kita menganggap, oh kayaknya yang seperti itu. Kadang-kadang Tuhan memakai itu untuk mengajar kita. Walaupun kita percaya, Tuhan juga tetap punya perlindungan sama kita. Salah satu pribadi yang banyak pelajar, darinya Dr. Miles Monroe. Dia menjelaskan begitu gamblang tentang bagaimana anak-anak Allah, warga kerajaan Allah diperlihara Tuhan. Meninggalnya malah justru pesawatnya nyangkut di keren. Meninggal sekeluarga. Tapi orang-orang mengerti maksudnya. Jadi kita dibuat ragu. Kok kita ngalamin kesulitan? Kita ngalamin krisis? Oh, bagus. Artinya Anda sedang mengalami pelajarannya Daud. Anda merasa Tuhan ghosting sama Anda. Anda merasa Tuhan ninggalin Anda. Anda merasa janji Tuhan bertolak belakang. Itu bagus. Artinya kita lagi diajar untuk memperkuat kepercayaan kita sama Tuhan. Sampai di sini Bapak-Ibu bisa menangkap apa yang saya bagikan? Nah, di sini kita harus kuat karena kita adalah anak Allah. Jangan kehilangan kepercayaan ini. Ingat selalu. Masmur 62 bilang begini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Taukah Bapak-Ibu? Kenapa Daud kuat? Karena keselamatan yang dia nantikan itu bukan sebuah bentuk. Bukan sesuatu. Halo, saya ulang. Kenapa Daud bisa memperkuat kepercayaannya? Karena keselamatan yang dia nantikan bukan sesuatu. Tapi seseorang. Kata keselamatan di sini, kalau kita baca bahasa Indonesia, keselamatan itu kata benda. Kata keterangan, kata benda. Tapi dalam bahasa Ibraninya, kata keselamatan di sini bukan sesuatu. Tapi seorang pribadi. Yeshua. Jadi yang Daud nantikan itu bukan pertolongan Tuhan dalam bentuk sesuatu. Tapi pribadi. Hanya dialah gunung batuku, keselamatanku, kota bendengku, dan aku tidak akan goyah. Taukah Bapak-Ibu apa yang membuat Anda tidak goyah sebagai anak-anak Allah? Yaitu ketika Anda menantikan terus Yeshua, juru selamat. Nempel sama dia. Dia yang akan membuat kita mampu menjalani semuanya. Ingat, di tengah badai, jangan biarkan kita berjuang sendiri, Tuhan Yesus tidur. Tempel sama dia. Ini foto saya ada di pegunungan Sinai. Saat itu saya dalam krisis yang sangat berat dalam hidup saya. Ayat ini kayaknya bicara banyak. Dalam krisis begitu, saya diminta gantiin orang berangkat ke Israel. Yaudah lah. Kayak dikasih hiburan sama Tuhan. Tapi di situ saya banyak merenung. Lihat, Bapak-Ibu. Alasan Anda harus kuat, Anda adalah anak Allah. Ini kita sudah mau Natal ya. Ayatnya bilang begini. Saya pindahin dulu ke atas. Yeses 9, ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Nah, itu yang saya besarkan. Allah yang perkasa. El Gibor. Lalu Bapak yang kekal. Raja Damai. Taukah Bapak-Ibu, kalau Anda dan saya adalah anak Allah. Maka Bapak Anda itu punya julukan, punya nama. Yaitu El Gibor. Mighty God. Allah yang perkasa. Apa itu Allah yang perkasa? Yaudah gampang nonton Marvel aja dah. Mighty Thor. Nah, itu kayak gitu tuh. Udah dibanting, udah diinin kayak apa. Dia tetap berdiri, dia tetap bertahan. Saya ini senang nonton film. Salah satu film kesukaan saya itu Avengers Endgame. Kenapa? Karena saya lihat jagoannya itu berjuang membela bumi sampai mati-matian. Pokoknya dibanting diapain mereka nggak nyerah. Taukah kenapa Anda harus kuat? Karena Anda adalah anak Allah. Karena yang Anda nantikan bukan sesuatu, tapi seseorang, yaitu Yeshua. Karena kalau Anda anak Allah, Bapak Anda punya julukan namanya El Gibor. Allah yang perkasa. Kalau Bapak Anda perkasa, Anda mewarisi gennya Allah. Lewat roh kudus sebagai benihnya Allah, benihnya Tuhan ditaruh dalam hidup Anda. Anda ditakdirkan. Anda harusnya memiliki kekuatan ketika Anda dekat dengan Tuhan. Anda juga adalah orang-orang yang perkasa. Makanya saya bilang, kisah di dalam kejadian-perjanjian lama itu pelajaran buat kita. Daud melewati itu. Masmur 62 ini salah satu tulisannya. Dia bisa ngalamin ditinggal. Dia merasa Tuhan ghosting dia. Tuhan ninggalin dia. Tuhan kontradiksi sama janjinya. Udah urapi dia. Tapi dia menguatkan kepercayaannya. Saya yakin salah satu yang dia percaya ini. Allah ku kota benteng. Yang tidak akan goyah. Sampai di sini Bapak Ibu bisa mengerti apa yang saya bagikan. Poin pertama. Kenapa kita harus kuat? Kenapa kita bisa kuat? Apa yang membuat kita kuat? Karena engkau adalah anak Allah. Pertolongan yang engkau nyantikan bukan sesuatu, tapi seseorang. Yaitu Yeshua. Dia pribadi. Dia tidak akan pernah ninggalkan kita. Dia berjanji Immanuel. Dia akan selalu bersama dengan kita. Dan Bapak Anda punya julukan El Gibor. Kita perlu memproklamasikan. Proklamasi itu hearing. Membuat kita dengar firman Tuhan. Oke. Lalu. Mari kita lihat apa yang Daud alami. Anda mau pilih dalam hidup ini apa? Dilatih Tuhan atau ditolong Tuhan? Kalau anak bayi, dia pipis, dia cuma bisa nangis. Dan waktu dia nangis, orang tuanya akan menerka-nerka. Kenapa dia nangis? Apa dia haus? Apa dia ngantuk? Oh, ternyata dia pipis atau dia pup. Dan orang tuanya akan turun tangan. Lalu mengganti popoknya. Mengganti celananya. Cebokin dia dan sebagainya. Tapi pertanyaannya. Kalau anak sudah lima tahun. Masih seperti itu. Dan orang tuanya tetap datang. Gantiin celananya. Cebokin dia. Berarti ada yang salah dengan kedua-duanya. Betul? Salah orang tuanya. Atau ada yang salah dengan anaknya. Karena seorang anak, waktu dia makin tumbuh, dia nggak lagi ditolong. Dia perlu dilatih. Dan kadangkala, kalau anak itu dilatih. Mohon maaf. Ketika dia mau pup. Maka orang tuanya tidak lagi temenin dia di kamar mandi. Betul nggak? Dia akan dibiarin. Tapi dia dikasih fasilitas. Mohon maaf. Mungkin tatakan klosetnya diganti yang buat anak-anak. Dibikinin yang bagus. Dan dia akan duduk di kamar mandi. Dia belajar pup sendiri. Membersihkan sendiri. Dia dilatih. Dan pada saat itu kadang-kadang orang tuanya cuma liatin dia, tinggalin dia dari jauh. Taukah Bapak Ibu, kadang-kadang kita ngerasa Tuhan tinggalin kita, sebenarnya Tuhan lagi lihat kita tanpa kita sadari. Dia sedang melatih kita. Kalau kita dilatih artinya kita mau dikeluarkan potensi kita. Kita sedang bertumbuh. Kita lagi naik level. Kita nggak lagi jadi anak-anak yang kecil yang perlu disuapin. Makanya ada orang-orang selalu ngalamin promosi Tuhan. Waktu baru lahir baru, waktu dibaptis roh kudus, kayaknya dia doa, dia pindahin hujan juga Tuhan dengerin. Dia doa minta hujan benti juga Tuhan dengerin. Pokoknya apa aja dia minta Tuhan dengerin. Tapi entah ada masanya dia mulai berdoa, kok Tuhan mulai kayaknya ninggalin dia. Oh nggak. Karena kamu lagi dilatih Tuhan. Daud itu diurapis jadi Raja Israel. Kurang lebih usianya, ini diperkirakan itu antara 14 sampai 17 tahun. Tapi setelah itu berapa lama? Apa dia langsung jadi Raja? Nggak. Dia jadi buronan. Yusuf diberi mimpi jadi penguasa. Kurang lebih usia 17 tahun. Setelah itu apa dia jadi penguasa? No. Dia jadi budak 13 tahun. Jadi Tuhan itu selalu mengizinkan kita dalam janji-janjinya nggak langsung digenapin. Kita dilatih dulu. Pilihannya terserah pada kita. Mau dilatih Tuhan atau terus ditolong Tuhan? Percayalah kalau Tuhan melatih kita, di dalam pelatihan dia ada pertolongannya. Jadi jangan takut. Ijinkan 2 tahun kita menjalani pandemi ini, itu masa Tuhan melatih kita, mempersiapkan kita. Untuk suatu kerjaan besar yang dia mau lakukan. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, dan seterusnya. Itu akhirnya doanya Daud. Dia tahu bahwa Tuhan yang mengajar tangannya bertempur dan jari-jarinya untuk berperang. Tuhan melatih kita. Lalu apa yang bisa membuat kita kuat? Tadi saya bilang alat yang pertama adalah kenapa kita harus kuat? Kita anak Allah. Yang kita nantikan bukan pertolongan dalam bentuk sesuatu, tapi seseorang. Lalu Bapak kita punya julukan Allah yang perkasa. Lalu yang kedua adalah apa yang bisa membuat kita kuat? Yaitu pengharapan. Ingat, tadi Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Fondasi-fondasi yang nggak boleh hilang dari hidup kita. Pengharapan. Kita berani bilang pengharapan itu sawuh yang kuat. Bapak-Ibu kalau lihat background saya, kalau bisa lihat di belakang saya itu laut. Ada kapal-kapal yang diparkir kalau hari Sabtu. Karena kalau hari Minggu tidak ada nelayan yang melaut. Di sini semua hari Minggu pergi ke gereja. Waduh, kalau untuk urusan itunya keren nggak? Taat. Dan kapal-kapal itu akan dilempar. Salah satunya di tengah laut dilemparin jangkar. Sehingga waktu gelombang kayak bagaimanapun, kapal itu nggak pergi kemana-mana. Nggak bisa bergeser. Alkitab tulis pengharapan adalah sawuh yang kuat. Nah, lihat. Apa yang soal pengharapan? Kita baca ya. Ulangan 31-6. Kuatkanlah dan tegukanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar kepada karena mereka. Sebab Tuhan Alamu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau. Ia tidak akan meninggalkan engkau. Yosua 1-9. Bukanlah pelaku perintahan padamu. Kuatkanlah dan tegukan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Alamu menyertai engkau. Lihat. Setiap kali Tuhan kasih kita perintah untuk kita kuat. Untuk kita jangan takut. Untuk kita jangan gemetar. Tuhan selalu kasih janjinya. Saya ulang. Setiap kali Tuhan kasih kita perintah untuk kita menjadi kuat. Untuk kita jangan gemetar. Jangan takut. Dia selalu menyertai dengan janjinya. Kata sebab itu diikuti dengan janji. Jadi apa yang membuat Anda bisa keep strong? Perkuatlah pengharapan Anda. Temukanlah janji-janji Tuhan. Saya percaya kita di pandemi ini kan punya waktu kadang-kadang boleh dibilang bisa lebih banyak longgar. Jangan lewatin satu tahun enggak kelar baca Alkitab. Bukan untuk sebuah prestasi. Tapi waktu Anda baca Alkitab, Anda akan menemukan banyak pengharapan di dalamnya. Janji-janji Tuhan ada di dalamnya. Semakin Anda baca, semakin Anda akan menemukan benang merah tentang kasihnya Tuhan buat kita. Rencananya Tuhan buat kita. Kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Jadi baca. Satu tahun ini kita mau tutup. Temukan pengharapan-pengharapan. Sebab kalau Tuhan suruh kita kuat, dia selalu sertai dengan janji-janjinya. Dan itu jadi pengharapan kita. Jadi apa yang bisa membuat kita keep strong? Yaitu pengharapan. Dasarnya janji-janji Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Ini anak saya foto di halaman tanah yang menjadi tanah dari papa saya di pekarangannya begini. Kita menikmati laut yang seperti ini. Tuhan itu berjanji, dia Emmanuel. Dia akan selalu beserta kita. Berarti kita ini jalan sama Tuhan. Setuju Bapak-Ibu? Kalau dia Emmanuel, dia selalu menyertai kita, kita ini lagi jalan sama Tuhan. Apa yang perlu kita pelajari tentang berjalan bersama Tuhan? Pertama, berjalan bersama Tuhan bukan berbicara berjalan di mana. Melainkan berjalan bersama siapa. Itu yang penting. Hari ini kita ada di dalam masa pandemi yang sudah membaik, puji Tuhan. Tapi yang terpenting bukan di mananya. Tapi bersama siapa. Orang Israel itu jalan di padang gurun. Bukan masalah padang gurunnya. Tapi sama siapa. Ketika dia jalan sama Tuhan, padang gurun jadi padang rumput. Nah repotnya kalau kita nggak jalan sama Tuhan, padang rumput bisa jadi padang gurun. Jalan sama siapa itu yang menentukan. Jadi, tetaplah nempel sama dia. Lalu kita mesti ingat, prinsip berjalan sama Tuhan. Kemenangan baru selalu dilanjutkan dengan pergumulan baru. Itu di Alkitab sudah jelas. Kalau setiap orang menang, Tuhan akan kasih lagi pergumulan baru. Karena kita ini bukan cuma ditolong, tapi dilatih Tuhan. Tapi ingat, dalam setiap pergumulan kita, itu Tuhan punya maksud. Tuhan mau kita lebih mengenal dia. Tuhan mau kita lebih mengenal dia. Abraham nggak mengenal Tuhan lebih dalam. Tapi perlahan-lahan dia kenal Tuhan. Sampai pada titik salah satunya adalah tantangan terbesar. Waktu dia mesti korbankan Isaac. Di situ dia mengenal pribadi Tuhan yang baru, namanya Jehovah Jireh. Allah yang mencukup. Kita paling sering berjumpa dengan Allah dalam masalah. Makanya sering disebut masalah itu ada singkatan. Masa Allah. Masanya Allah. Jadi kalau Anda mengalami interupsi yang Anda tidak duga terjadi, coba dibuat pikiran yang benar. Berarti Tuhan lagi mau kerja sesuatu dalam hidup saya. Kami nggak pernah nyangka loh. Tahun lalu mendadak, akhirnya tiba-tiba kami sudah pindah di sini. Meninggalkan kota besar. Hidup di desa. Yang setiap hari ada mati lampunya. Yang sementara saya bicara sekarang pun, saya deg-degan jangan mati lampu supaya nggak terputus. Tapi di sini kami menikmati. Dalam kesederhanan ketemu dengan orang-orang desa. Nah ini terpenting. Apa yang bisa membuat kita kuat? Ini yang terakhir kayaknya. Oh, ada yang sebelum terakhir. Apa yang bisa membuat kita kuat? Yaitu kita tidak hidup bagi diri sendiri. Suka nggak suka? Masa pandemi ini banyak ada orang yang justru makin pikirin diri sendiri, tapi ada orang yang justru belajar tidak hidup bagi diri sendiri. 2 Timotius 3 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Yunaninya bilang halepos. Artinya masa yang sangat sukar. Apa penyebabnya? Dibilang gini. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Tahukah Bapak Ibu bahwa kalau Anda mau kuat, salah satu kuncinya adalah jangan hidup bagi diri sendiri. Kenapa perlu kita seperti itu? Karena Tuhan kita juga tidak memikirkan kepentingan pribadinya. Ini yang menarik. Saya kasih foto ini. Sewaktu saya datang ke tempat ini, saya menemukan anak-anak desa. Kalau Anda di Jakarta ketemu anak kelas 1 belum bisa baca, Anda akan khawatir setengah mati kalau perlu pindahin dia sekolah. Betul? Taukah Anda di desa ini kadangkala sampai kelas 5 pun baca ABCD belum lancar? Itulah yang miris dari pendidikan kita. Jadi jangan kan mereka belajar bahasa Inggris. ABCD mereka belum lancar membaca. Melafal kata-kata kadang-kadang masih salah. Matematiknya berantakan. Jangankan mau dijelasin tentang iman. Yang begininya berantakan. Gimana mau baca Alkitab dengan benar? Dan singkat cerita, waktu saya pulang sebentar ke Jakarta, saya bilang sama anak saya yang oleh kemurahan Tuhan bisa sekolah di sekolah internasional, berdua saya bilang begini. Nak, kalau kamu sampai datang ke desa, ke tempat papa nanti akan tinggal. Karena kamu belum bisa ikut tinggal. Tapi kalau kamu lagi datang, lagi liburan, ingat ada orang-orang yang kamu jauh lebih beruntung. Jadilah berkat. Layani mereka. Dan singkat cerita, anak saya bulan Juni kemarin dapat kemurahan Tuhan, datang ke desa ini berlibur tiga bulan karena PPKM tidak bisa pulang. Apa yang dia lakukan? Dia kumpulin anak-anak di sekeliling desa ini, lalu dia membuat sekolah setiap hari. Dia ajarkan mereka bahasa Inggris, dia ajarkan mereka membaca, dia ajarkan mereka ilmu pengetahuan. Dan ini fotonya. Anak-anak ini begitu merasa dikasihi, begitu merasa mereka kok dari Jakarta mau gaul sama mereka. Pokoknya Bapak Ibu kadang-kadang mereka masih kutuan, tapi anak-anak saya main bareng sama mereka, berenang di laut sama-sama mereka. Jawabannya sederhana. Karena kami mau tidak hidup bagi diri sendiri. Kita ini kadang-kadang lucu Bapak Ibu. Saya bukan nyalahin kita nih berapi-api buat Tuhan, tapi kadang-kadang kita nih yang dipikirin langsung aja mau nginjil, langsung aja mau ceritain Tuhan Yesus, langsung aja mau topangin tangan, langsung aja mau doain orang. Nggak, kita mesti bangun hubungan dulu. Kita mesti hidup dulu buat mereka, tinggal sama mereka. Jadi terang buat mereka, tadi udah diingatkan. Dekat sama mereka, jadi sahabat buat mereka. Baru ngomong Tuhan sama mereka. Nah, ini kita nggak siap hidup. Nggak mau berbagi hidup. Nggak mau ngorbanin diri sendiri. Main mau cerita tentang Tuhan. Mana orang mau dengar? Itulah Tuhan Yesus. Dia hadir, dia selalu ada bersama dengan orang-orang yang membutuhkan. Nah, mari di saat-saat ini, kalau kita diizinin ngalamin krisis lewat pandemi ini, jadilah waktu, jadikan ini waktu di mana kita tidak hidup bagi diri sendiri. Yang terakhir. Saya langsung saja. Apa yang membuat Anda kuat? Selain tidak hidup bagi diri sendiri, yaitu sepakatlah dengan Tuhan. Selalu sepakat sama Tuhan. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Jawab Simon Petrus, Tuhan kemana, kepada siapa kami akan pergi. Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi kalau kita mau keep strong, selain kita jangan hidup buat diri sendiri, hiduplah sepakat dengan perkataan Tuhan. Belajarlah sejalan dengan perkataan. Tuhan-Tuhan ngomong apa, ikutin saja. Belajar. Waktu Tuhan Yesus bilang, kasihi musuhmu. Ampuni, ikut saja. Orang Kristen itu lucu kan kadang-kadang. Nyanyinya mengasihi, tapi ngampuninnya Natal. Tunggu Natal setahun sekali. Bagaimana Yesus bisa dilihat? Sedangkan guru, raja kita ngajarin. Kalau kamu ngasih pengampunan 70 x 7. Kita ini diajarin mengasihi, tapi orang nyakitin kita, kita tinggalin. Orang nyakitin kita, kita bubar gereja. Sedangkan raja kita ngajarin, berdoa lah buat musuhmu. Bagaimana kita mau sepakat sama perkataan Tuhan. Di sini Bapak-Ibu, orang rajin dalam tanda kutip beribadah. Tapi mirisnya kadang-kadang setiap hari mereka enggak hidup sejalan dengan perkataan. Kemarin hari Sabtu di depan rumah saya, satu orang majelis baku-pukul sama satu orang. Ternyata akar katanya kenapa mereka main togel dan waktu menang salah satu enggak dibayar. Mereka pukul-pukul lah. Yang satu orang majelis. Hari ini ngapain? Kebaktian. Banyak orang punya salah gagal paham. Mereka jalani ibadah, tapi mereka enggak sepakat sama perkataan Tuhan. Mereka hari Minggu nyanyi-nyanyi buat Tuhan, tapi hari biasa mereka baku-pukul, mabuk, ngomong kotor, tempeleng istri. Aduh, bagaimana kita mau sepakat sama Tuhan. Saya senang dengan kata-katanya dari Abraham Lincoln. Dia bilang begini, Tuhan, perhatian saya bukanlah apakah Tuhan ada, Tua Allah ada di pihak kami. Yang menjadi perhatian saya adalah untuk selalu berada di sisinya Tuhan, di pihaknya Tuhan. Karena Tuhan atau Allah selalu benar. Jadi saya enggak pernah mikirin Tuhan itu beserta saya atau enggak. Saya enggak pernah mikirin. Yang saya pikirin adalah saya harus nempel sama dia. Saya harus ikutin nempel perkataannya dia. Karena dia selalu benar. Ini Presiden keren. Abraham Lincoln. Jadi mari, Bapak-Ibu, lewat apa yang saya bagikan. Jadilah kuat. Perkuatlah fondasi-fondasi hidupmu. Perbaiki. Karena engkau anak Allah. Karena engkau diberi pengharapan. Jangan hidup buat diri sendiri. Sepakat sama Tuhan. Ini janji Tuhan. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Termasuk COVID di dalamnya. Yes. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Jadi jangan pernah takut. Jangan pernah ragu. Kalaupun hari ini pandemi mungkin masih ada. Ada berita-berita yang mungkin bikin kita khawatir. Wah, nanti ada gelombang ketiga. Gampang. Anda kan sudah dapat pesan pantai kosa ketiga. Jadi gak usah takut sama gelombang ketiga COVID. Jangan-jangan. Itu adalah bagian dari revival. Oke, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah belajar firman-Mu. Kami percaya hari ini kami mendapatkan sesuatu. Kalau hari ini ada umat-Mu yang mendengar pesan ini, mengalami keadaan seperti Daud terjepit, tapi biarlah kami sadar bahwa kami harus memperkuat kepercayaan kami kepada Engkau. Mungkin ada yang merasa Tuhan kontradiksi dengan janjinya. Tuhan meninggalkan kami. Ingat bahwa Tuhan sedang melatihkan. Kami gak perlu lagu karena kami adalah anak Allah. Pertolongan yang kami nantikan bukan sesuatu, tapi seseorang. Dan Bapak kami adalah El Gibor. Allah yang berkasa. Kami perlu memperkuat pengharapan kami di dalam Engkau. Dan ampuni kami, ajar kami untuk tidak lagi hidup bagi diri kami sendiri. Tapi hidup membagikan cintamu, kasihmu, injilmu pada orang-orang sekeliling kami yang membutuhkannya. Dan ajar kami untuk sejalan dengan perkataan. Terima kasih Tuhan. Berdoa memohon kekuatan anugerah-Mu turun buat setiap yang mendengar pesan ini. Dipermuliakanlah namamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak-Ibu sekalian. Lain waktu kita bisa ketemu lagi. Senang. Terima kasih Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Pak Stephen. Sekali lagi buat kebenaran firman Tuhan yang boleh dibagi. Terima kasih Pak. Buat setiap kami. Tahun depan kita ketemu Pak. Di sana ya Pak. Siap. Oke. Ya itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita buat setiap daripada kita untuk kita memperkuat kepercayaan. Setiap kali kadang-kadang kita bilangnya kita orang percaya. Tapi biar hari ini kita diingatkan untuk kita meredesign kembali fondasi kita. Kita mulai bangun kembali fondasi kita. Mungkin fondasi kita mulai runtuh. Mungkin fondasi kita mulai boyah. Hari ini kita diingatkan untuk ayo mulai bangun kembali fondasi kita. Percaya dia ala El Cibor. Dia almighty God. Dia ala yang tidak terbatas. Dia ala yang dasyat, yang luar biasa. Percaya itu dulu. Sungguh-sungguh itu menyerap dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita. Bahwa kita punya ala yang dasyat, kita punya ala yang luar biasa. Dan kita adalah anak-anaknya. Nah itu yang harus menjadi darah dan daging. Itu istilahnya. Yang hari ini kita diingatkan bahwa kita bukannya anak sembarangan. Kita bukannya orang sembarangan. Tapi kita adalah anak ala yang berkuasa. Anak ala yang dasyat. Anak ala yang tidak terbatas. Dan saya percaya, kalau itu kita percaya fondasi kita akan semakin kuat. Kita punya ala yang dasyat. Kita punya bapak yang luar biasa. Kita punya bapak yang pasti akan menolong kehidupan kita. Yang menjadi PR buat kita. Tadi seperti pasti ternyatakan. Bukannya kita memikirkan apakah ala ada di samping kita. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita tetap mendekat kepada Tuhan itu. Ya karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tapi seringkali kadang-kadang kita yang melupa. Kita yang meninggalkan Tuhan. Oleh karena banyak asalah, banyak tekanan. Kita yang meninggalkan Tuhan. Tapi biar hari ini kita kembali lagi. Kita percaya. Kita kuatkan kepercayaan kita. Sebagai mana Daud. Kita mulai menekatkan diri sama Tuhan. Kita percaya. Semua masalah. Semua keadaan yang boleh ada. Kita punya ala yang dasyat. Ala yang luar biasa. Ala yang sanggup untuk membawa kita kepada kemenangan. Demi kemenangan. Ya jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Ini waktunya. Ini saatnya kita melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas setiap kehidupan kita. Tadi Pak Wendel katakan bulan November. Adalah bulan berkat buat kita semua. Jangan lihat keadaan yang ada. Jangan lihat sekelilingmu. Ala kita sanggup memberkati kita di tengah-tengah masa kekeringan. Ala sanggup menumbukan benih di tengah-tengah tanah yang kering. Kenapa? Karena dia Almighty God. Dia ala yang dasyat. Dia ala yang luar biasa. Selamat berhari minggu. Selamat percaya sama Tuhan lebih dalam lagi. Dan